Bahwa asa imangan di dunia One Piece, tidak bisa dipertahankan untuk selamanya Halo Nagama, selamat datang di channel Anime Opep Yus, manga One Piece chapter 1090 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece Hal ini karena di akhir chapter 1089 kemarin, kita bisa melihat adegan yang sangat epik Dimana Vega Pangyok yang menjadi dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi di pulau Egghead Akhirnya telah berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut Topi Jerami Tentu saja hal ini semakin membuktikan bahwa kelompok bajak laut Topi Jerami Benar-benar siap untuk segera menghadapi pihak pemerintah dunia dan angkatan laut Yang saat ini sedang mengepung pulau Egghead Selain itu, satu hal menarik yang terjadi di chapter 1089 kemarin Yang mana hal ini seolah menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1090 ke depannya Nah, apabila kalian perhatikan lagi dengan seksama Setelah terjadinya gempa besar yang menimpa seluruh penjuru dunia One Piece Kepala desa Fusa, yaitu Whoop Slap mengatakan kepada warganya Jika ini bukanlah kelombang besar biasa Sampai disini, apakah kalian semua sadar? Maksud bukanlah kelombang besar biasa yang dikatakan oleh Whoop Slap? Ya, jawabannya ada pada manga One Piece chapter 908 Dimana salah satu guru saya pernah menyinggung Akan ada kelombang besar yang tidak dapat mereka hindari lagi Bahkan jauh sebelum itu, pada manga One Piece chapter 690 Trafalgar Law juga pernah mengatakan Bahwa kelombang besar akan datang bersamaan dengan datangnya sebuah era baru yang hebat Dan tentunya, kalian semua para fan One Piece masih ingat Dengan perkataan mantan Admiral Aukizi Guzan kepada Smoker ketika di Ajpang Hazard Ya, Guzan pernah mengatakan Bahwa roda pemerintahan akan berputar di luar kendali Jelas semua ini akan mengarah pada sebuah pertempuran besar yaitu Perang Tahta Sebuah perang besar yang akan melibatkan semua pihak yang ada di dunia One Piece Dan itulah yang dimaksud oleh Gurosai dan Trafalgar Law dengan gelombang besar Di sisi lain, seperti yang sudah Mimin jelaskan berulang kali Kedatangan kelompok bajak laut Kurohige pun tentunya tidak bisa kita lupakan begitu saja Karena faktanya, bajak laut Kurohige ini benar-benar sedang mendominasi sebagai sebuah kelompok bajak laut Yang siap untuk menghancurkan siapa saja Yang menjadi penghalang untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka Nah, sampai disini apa kalian semua bisa membayangkan Jika kelompok bajak laut Kurohige benar-benar akan terlibat dalam konflik yang terjadi di pulau Egghead Maka, arus gelombang pertempuran besar di dunia One Piece pun tidak dapat dihindari lagi Dan kemungkinan besar ini akan terjadi di pulau Egghead Itu artinya pihak pemerintah dunia dan angkatan laut pun tidak bisa mengelak dari gelombang besar tersebut Lalu sampai disini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah Pihak mana lagi yang akan terlibat dalam pertempuran besar yang akan terjadi di pulau Egghead Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya Jangan lupa like video ini ya bosku Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini kedepannya Nah, jika sudah terima kasih banyak Dan mari kita mulai Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari sebuah berita besar yang sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece Atau lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 1089 kemarin Ya, berita yang memuat headline hilangnya Monkey D.Gap Setelah kalah dari kelompok bajak laut Kurohige Serta kelompok bajak laut Topi Jerami yang menjadikan pulau Egghead Sebagai penting mereka dari kepungan armada besar angkatan laut dan pihak pemerintah dunia Tentunya akan membuat sebagian besar bajak laut ataupun pihak-pihak tertentu Untuk segera melakukan pergerakan besar mereka Dan tentu saja salah satu faktor pergerakan mereka Karena penghalang terbesar bajak laut yaitu Monkey D.Gap Telah berhasil dikalahkan Apalagi seperti yang kita tahu bayaran untuk kepala dari seorang Monkey D.Gap Mencapai 3 bintang atau sekitar 3 miliar beri Jelas pihak pemerintah dunia dan angkatan laut yang saat ini sedang berkumpul di pulau Egghead Akan membuat para bajak laut semakin tertarik untuk menghabisi mereka Dengan iming-iming hadiah yang diberikan oleh organisasi Crossquill Ya, ibarat kue yang sangat manis Konflik yang terjadi di pulau Egghead Akan mengundang pihak manapun Demi mencapai tujuan mereka masing-masing Dan bukan hal yang tidak mungkin Pergerakan dari salah satu kaisar lautan yaitu Akagami Noseng Untuk menghabisi kelompok bajak laut Kurohige Tentunya sangat dinantikan oleh para fan One Piece Ya, Akagami Noseng memang sedang mengincar kelompok bajak laut Kurohige Entah karena Seng sendiri ingin membalaskan dendamnya kepada Kurohige Atau Seng tidak akan membiarkan kelompok bajak laut Kurohige Selangkah lebih maju dari kelompok bajak lautnya Untuk mendapatkan harta kanun One Piece Memang kedua hal tersebut tidaklah salah Karena faktanya Seng ini selalu mengawasi pergerakan kelompok bajak laut Kurohige Sehingga bukan hal yang tidak mungkin Jika kelompok bajak laut Kurohige datang ke pulau Egghead Maka kelompok bajak laut rambut merah pun Juga akan datang ke pulau Egghead Apalagi peta kekuatan di dunia One Piece pun Saat ini sedikit berubah Ya, saat ini Seng telah mendapatkan dua salinan rotponeklip Namun masih kalah unggul dengan kelompok bajak laut Topi Jerami Ataupun kelompok bajak laut Kurohige Yang telah memiliki tiga salinan rotponeklip Nah, sampai disini yang harus kita garisbawahi adalah Jika Seng ingin mendapatkan satu salinan rotponeklip Yang berada di pulau Yu Maka dia harus mendapatkannya dari Luffy Ataupun Kurohige Karena seperti yang kita tahu bahwa Seng ini Tidak memiliki fever card Untuk menuju ke pulau Yu Artinya Seng dan kelompok bajak lautnya Harus terlibat dalam konflik yang terjadi di pulau Egghead Demi mendapatkan satu salinan rotponeklip Jadi sangat masuk akal Jika kita menyimpulkan 3 dari 4 Yungo saat ini Sudah dapat dipastikan Akan turut meramaikan pertempuran yang terjadi di pulau Egghead Ya, jadi apakah kalian semua bisa membayangkan Betapa kacaunya dunia One Piece saat ini Dan inilah yang dimaksud oleh Kurohige Bahwa keseimbangan di dunia One Piece Tidak bisa dipertahankan untuk selamanya Nah, itu tadi merupakan pembahasan Mengenai prediksi manga One Piece chapter 1090 Jadi, bagaimana menurut nakama semua Jika kalian punya pendapat lain Silahkan berikan pendapat kalian Di kolom komentar Oke, sampai disini dulu pembahasan kita kali ini And see you next time Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!